Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Risma Putri Syawali, mahasiswa STI Temanggala, program studi ekonomi syariah semester 1 Di sini saya akan membawakan materi yang berjudul Hadis dan hubungannya dengan Al-Quran Hadis berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata Hadassah Yahdisuh Hadisan Hadisan dengan pengertian yang bermacam-macam Kata tersebut misalnya dapat berarti Al-Jadid min Al-Asya Sesuatu yang baru sebagai lawan dari kata Al-Qadim Yang artinya sesuatu yang sudah kuno atau klasik Kata Al-Hadis dapat pula berarti Al-Qurid Yang berarti menunjukkan pada waktu yang dekat atau waktu yang singkat Secara terminologi, di kalangan ulama hadis sendiri ada juga beberapa definisi antara satu sama lain yang agak berbeda Ada yang mendefinisikan hadis adalah Segala perkataan Nabi Muhammad SAW perbuatan dan hal ihwalnya Ulama hadis menerangkan bahwa yang termasuk hal ihwal Ialah segala pemberitaan tentang Nabi Muhammad SAW Seperti yang berkaitan dengan himah, karakteristik, sejarah kelahiran, dan kebiasaan-kebiasaannya Ulama ahli hadis yang lain merumuskan pengertian hadis dengan Segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW Baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, maupun sifatnya Secara etimologi Al-Quran berasal dari bahasa Arab dari kata Qoro'a yakro'u Qur'anan Yang berarti bacaan Sedangkan pengertian Al-Quran menurut istilah Adalah kitab suci yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW Sebagai petunjuk dan pedoman hidup umat Islam yang perlu dibaca dan diamalkan maknanya Persoalannya Pada umumnya Al-Quran bersifat global Sehingga tidak cukup untuk dipelajari sendiri Melainkan membutuhkan ilmu-ilmu Al-Quran, tafsir-tafsir, dan hadis-hadis Pengertian Kehujahan Kata Kehujahan merupakan kata perimbuhan yang berasal dari kata hujah Secara etimologi, hujah berarti alasan Sedangkan secara terminologi, hujah berarti alasan yang harus dikemukakan untuk menetapkan atau mempertahankan perpandangan yang diajukan Kata hujah disebut juga dengan dasar penetapan hukum Imbuhan ke dan an pada kata kehujahan berarti keadaan Dengan demikian, kata kehujahan berarti keadaan dari alasan yang dikemukakan Yang berarti adalah keadaan dari alasan yang dijadikan sebagai dasar penetapan hukum Dengan demikian, kehujahan hadis maksudnya adalah Hadis dapat dijadikan dasar atau alasan dalam penetapan hukum Islam Seluruh umat Islam sepakat bahwa hadis merupakan salah satu sumber hukum Islam Dimana umat Islam diwajibkan mengikutinya sebagaimana wajibnya mengikuti Al-Quran Alasan lain mengapa umat Islam berpegang pada hadis Karena untuk memudahkan dalam menentukan atau menghukumi suatu perkara yang tidak dibicarakan secara rinci Atau sama sekali tidak dibicarakan di dalam Al-Quran sebagai sumber hukum utama Fungsi hadis terhadap Al-Quran Ulama usul piki membagi fungsi al-hadis terhadap Al-Quran menjadi tiga Yaitu, 1. Al-hadis mempunyai fungsi memperkuat dan mengokohkan kembali apa yang pernah ditetapkan Al-Quran Dengan demikian, kandungan hukum yang ditetapkan memiliki dua dalil sekaligus Yaitu, Al-Quran sebagai penyampai pesan dan Al-Hadis sebagai penguat 2. Al-hadis berfungsi memberikan penapsiran dan penjabaran lebih konkret terhadap ketentuan dalam Al-Quran yang masih mujmal Yakni hanya mengatur persoalan secara garis besarnya saja 3. Al-hadis memiliki fungsi dan peran memunculkan hukum yang belum pernah diatur dalam Al-Quran Selain itu, secara garis besar ada 4 fungsi antara lain sebagai berikut 1. Bayan Al-Takrir Fungsi hadis terhadap Al-Quran yang pertama adalah sebagai Bayan Al-Takrir yang berarti memperkuat isi dari Al-Quran 2. Bayan Al-Tafsir Yang dimaksud dengan Bayan Al-Tafsir adalah memberikan perincian dan penapsiran terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih mujmal Memberikan takid atau persyaratan terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih mutlak Dan memberikan taksis penentuan khusus terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih umum 3. Bayan Al-Tagir Bayan Al-Tagir atau An-Nas adalah melakukan perubahan terhadap apa yang telah ditetapkan oleh ayat Al-Quran 4. Bayan Al-Tashri Bayan Al-Tashri ialah sebagai memberikan kepastian hukum atau ajaran-ajaran Islam yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran Menghususkan atau mengecualikan apa yang bermakna umum 4. Hadis dan hubungannya dengan Al-Quran Menurut Ibn Taymiyah bahwa Nabi Muhammad SAW telah menjelaskan seluruh makna ayat-ayat Al-Quran Termasuk lapad-lapadnya kepada para sahabatnya Oleh karena itu apabila penapsiran Al-Quran dengan Al-Quran tidak dapat ditemukan Penapsiran Al-Quran dengan sabda Nabi dapat dilakukan Penapsiran hadis terhadap ayat-ayat Al-Quran itu bisa berbentuk menjelaskan kemujmalan ayat Menerangkan kemuskilannya dan menghususkan keumumannya dan menentukan kemutlakannya Sekian dari saya Akhirul kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!